Orang yang biasanya beli teman-teman kan kalau nggak lihat langsung kurang ngeh. Mantap. Kurang mantap lihatnya. Nah jadi disini selain kita dokumentasi foto atau video yang istilahnya untuk memudah, untuk memfasilitasi itu, kita juga menyediakan virtual ini, virtual reality. Jadi pakai kamera 360 itu mas, jadi kita seolah-olah kita bisa melihat di kandang, kita bisa melihat dari segala sisi, kita ingin menghadirkan istilahnya customer kita itu tetap bisa merasakan sensasi tetap di kandang meskipun dia banyak bisa melihat lewat gadgetnya. Kita selain menyediakan pembelian atau secara online, kita juga mulai pemotongan juga bisa kita sediakan dari kita. Jadi nanti customer hanya lewat gadgetnya, komunikasi, nanti mulai dari pemilihan, pemotongan, sampai penyalar pun kita bisa membantu disitu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, rayu, rayu, rayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan mengakomodir pemilihan atau pemilihan lewat kurban secara online dan juga memfasilitasi aplikasi yang bisa ngecek langsung lewat kurban secara virtual. Nah ini pasti sangat menarik tuh telur, dan ini akan menjadi solusi di kondisi yang serba sulit semacam ini. Dan kita akan cari tahu ngobrol sama petugas atau mungkin juraganya yang mengakomodir fasilitas pembelian lewat kurban secara online dan pengecekan lewat kurban secara virtual secara jauh. Maka monggo ayo kita ikut perjalanan Tribun Jatim, Lur Pambudi, Alex Pampam untuk ketemu juragan atau yang mengkoordinir adanya lapak virtual atau lapak ternak lewat kurban online. Mari ikut kami dulu 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 dulu, jadi ini kalau kita bisa mengulas terlebih dahulu dulu dulu bisa datang ke ini ya lapak kandang semat kurban. Jadi lapaknya kontras banget, ada gaburannya jadi dulu dulu lewat ini jalan rungkut mer sini Soekarno bisa langsung melihat ada gabur semat kurban, kandang semat kurban, jadi bisa langsung mampir atau bisa mengaksesnya di aplikasi atau secara online. Nah ini saya tunjukkan ya bahasanya banyak kambing, sapi yang siap untuk dipilih dan dibeli dan kita akan cari tahu sebenarnya mekanisme untuk penerapan kurban secara online, pembelian lewat kurban secara online semacam apa, kita akan ngobrol dengan Mas Dimas, hakim selaku koordinator sumat kurban yang ada di wilayah jahat timur, kota Surabaya. Assalamualaikum dengan Mas Dimas, Mas bisa kita ngobrol tipis-tipis ini Mas, ya kami dari Tribun Jatim dan Koran Harian Surya ingin mencari penjelasan, karena ini kayaknya menarik semat kurban berbasis aplikasi secara online dan gak cuma online milih via ponsel, tapi juga untuk fasilitasi para masyarakat untuk ngecek langsung secara virtual. Nah bisa diulas dulu Pak, pelaksanaan program semat kurban ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun kapan tuh? Jadi sebenarnya peringgalkan nama saya Dimas ya, disini selaku pelaksanaan untuk semat kurban dari Ternang Asia. Jadi semat kurban ini salah satu program dari Ternang Asia, Nah sebenarnya turban yang dilaksanakan Ternang Asia ini udah mulai dari 2015, tapi dari 2015 itu masih ya hanya sekedar bukaan apa, jualan aja Mas. Terus mulai 2017 itu baru terbentuk Ternang Asia, PT Ternang Asia. Nah di situ tetap melanjutkan isalnya salah satu programnya kurban ini, smart kurban ini. Nah bisa juga ada aplikasi Mas, jadi untuk memudahkan istilahnya customer, calon-customer atau calon saya di kurban untuk dapat hewan kurban untuk dikurbankan, kita ada juga aplikasi. Jadi mulai 2017 kita menunjukkan aplikasi Ternang Asia. Nah sebenarnya di aplikasi itu banyak fiturnya, maksudnya bukan hanya untuk smart kurban, kita juga ada Ternang Ma dan sebegini. Nah salah satu jenisnya di smart kurban ini. Nah ini sangat lebih, apa namanya, lebih bermanfaat lagi ketika mulai 2020 kemarin ada pandemi 2021 ini, apalagi ini ada PTKM di Surabaya. Jadi kita dari Ternang Asia, dari melalui smart kurban, ingin memfasilitasi sawibur turban ini, saling dalam sawibur turban untuk tetap bisa turban, tapi minim kontak fisik dengan orang lain, karena bahaya ini kita harus mengikuti prokes yang dianjuruh pemerintah. Jadi kita memfasilitasi beberapa produk, jadi kita nggak hanya konvensional yang mereka beli, kita kirim ke tempat mereka, tapi kita juga ada program untuk kurban salur. Jadi sawibur turban itu beli copinya, atau beli teherannya, nanti bisa dipotong di tempat peternaknya. Jadi ada kesempatan kita tetap stay sini, tapi nanti hewannya dipotong di NTC Jakarta, atau di mana, jadi hadapannya tidak sejuruh turban, minim untuk aktivitas, tapi itu bisa pemanfaatnya luas. Terus kita juga ada kurban rendang ini, kita pergurbannya smart kurban peduli COVID ini. Oke, siap. Jadi peduli kurban nanti yang motong peduli kurban, kita bisa olahkan itu, kita bisa fasilitaskan untuk motong juga, nanti kita sebarikan itu kurban-kurban yang kena COVID, atau kita bisa kirimkan ke sebuah kurban mereka sendiri yang menyertai kan COVID-19 mas. Nah, seperti itu sih program-program yang kita ini sediakan, yang kita berniatu itu memudahkan, untuk melaksanakan ibadah kurban. Artinya ini memang benar-benar dalam rangka untuk mempermudah masyarakat dengan kondisi serba sulit semacam ini, tidak harus datang ke lokasi secara konvensional, mele-mele, tapi bisa langsung via aplikasi Ternak Indonesia mas ya, aplikasi Ternak Indonesia bisa dihasil di situ, skala fitur, program yang mas ulas tadi, itu ada di situ semua ya. Iya benar. Mas bisa diulas, bahasanya ternyata tadi, dengan menyampaikan ada semacam verifikasi secara virtual, artinya itu pembeli, calon pembeli bisa ngecek langsung secara virtual, itu bisa diulas semacam apa? Nah ini yang namanya, orang yang biasanya beli hewan film kan, kalau nggak lihat langsung kurang ngeh, kurang mantep lihatnya. Nah jadi disini selain kita dokumentasi foto atau video, yang istilahnya untuk memudahkan, untuk memfasilitasi itu, kita juga menyediakan virtual ini, virtual reality, jadi pakai kamera 360 itu mas, jadi kita seolah-olah, kita bisa melihat di kandang, kita bisa melihat dari segala sisi persekis orangnya itu seperti apa, jadi disitu kita ingin menghadirkan, istilahnya customer kita itu tetap bisa merasakan sensasi seperti kandang, meskipun dia hanya bisa melihat lewat gadgetnya gitu mas. Seperti ini kita coba, ini di tahun ini kita coba seperti itu. Di tahun ini. Mas informasinya juga ada semacam kayak live Facebook, kemudian ada pembeli bisa diceritakan mas, tadi dulu itu pernah melakukan live Facebook atau live Instagram ya, medsos, kemudian langsung ada pembeli juga, dan interaksi terjadi disitu, artinya ini benar-benar berbasis online, virtual yang benar-benar secara langsung gitu, itu bisa diceritakan itu, pengalaman itu. Secara live itu biasanya kita pakai Instagram, ataupun media, beberapa media dari Tandang Indonesia, jadi kita disitu selain kita, kita melakukan edukasi, jadi ada istilahnya, bagaimana memilih hewan-hewan yang baik dan benar, terus bagaimana cara nanti mengolahnya, atau bagaimana cara pemotongannya, seperti itu. Jadi disitu kita, setelahnya ingin mengedukasi ke para seluruh kurban, atau yang melihat ini kita, media kita, nah disitu, biasanya disitu baru, nanti setelah acara live itu, mereka mengkontak dari akunnya, terus nanti baru disalarkan, atau difasilitasi, bagaimana sih untuk kurbannya, seperti apa. Mas, geliat dari masyarakat yang menggunakan aplikasi, artinya masyarakat yang membeli berbasis online, itu geliatnya semacam apa Mas? Sejauh ini, bantuan-bantuan. Itu sangat berpengaruh kayak pandemi kayak gini, jadi sudah banyak media-media online, yang jualan-jualan kan semua melalui online, kita bisa menemukan apapun di online, kita bisa menemukan apapun di online, kita bisa menemukan asal-satunya hewan kurban ini, meskipun tetap ada sih beberapa customer yang pengen lihat langsung, beliau tetap datang di sini, tapi banyak juga yang cukup hanya lewat aplikasi, ataupun lewat VR tadi, untuk melihat hewan kita, karena ya itu, kita harus mematuhi proksi itu. Nah, kita selain, apa namanya, menyediakan pembelian atau separasi secara online, kita juga mulai pemotongan, juga bisa kita sediakan dari kita, jadi nanti customer, hanya lewat gadgetnya, komunikasi, nanti mulai dari pemilihan, pemotongan, sampai penyalar pun, kita bisa bantu di situ. Jadi peminatnya, Alhamdulillah, cukup bagus. Cukup bagus ya. Mas, kalau di persentase kan berapa mas? Peningkatan artinya pembeli, yang memanfaatkan aplikasi secara online, beli secara online, persentase berapa? Jadi, secara umum saja. Mungkin ya, kalau online kita, contoh kambing ini yang paling banyak, kita di sini, tahun lalu kita gambar, yang udah pernah terjadi aja ya, jadi tahun lalu kita transaksi untuk kambing itu, antara 700 ekoran, transaksi di situ. untuk transaksi yang offline itu hanya sekitar 200-an. Jadi yang 500-an itu kita melalui online kita hasilnya. Berarti 70% pembeli via online? Wih, ngeri, luar biasa. Untuk tahun lalu seperti itu. Tahun lalu semacam itu. Yang paling banyak minatnya ya untuk penyalur, salur itu mas yang tadi. Jadi orang motong, tapi kita kurang beli, tapi kita bantu untuk memotongkan dan menyalurkan. Kebanyakan macam itu. Oke, oke, oke. Mas, kalau dilihat dari, kalau kita bicara 70% itu berkaca di tahun lalu lah, karena ini belum sepenuhnya kan, berkaca tahun lalu, itu kebanyakan masyarakat dari kalangan, apa mas? Apakah pejabat atau kalangan-kalangan umum? Mulai umum sampai pejabat pun ada. Karena kita untuk paket atau harganya, tarif yang kita, Pak Tak itu tidak, masih sangat terjangkau mulai dari kalangan bawah ke atas. Jadi, untuk tahun yang ini saja, kita mulai dari 2 juta itu udah bisa, misalnya, melaksanakan ibadah turban salur itu tadi. Jadi, 2 juta kita udah bisa salurkan ke, berbagai daerah seperti itu. Bahkan, ada, yang pakai 1.500.000 juga ada, itu kita batasi, karena apa namanya, banyak daerah-daerah terlebih saja yang bisa menggontak itu. Oke, siap mas, bisa diulas jumlah sapi yang ready di sini berapa, mas, dan kambingnya. Nah, itu sapi bisa dilihat di belakang saya ini. Ini tidak begitu banyak di sini, karena kita memasakkan islahnya kandang online-nya. Jadi, kandang sapi kita yang ada di peternak-peternak itu, kita dokumentasikan. Oke. Jadi, bagaimana caranya, talian kasar bisa tetap bisa melihat, sapi-sapi yang ada di kandang seperti itu. Terus di sini, sapi kita yang ada, ini 26 ekor, seperti itu. Terus untuk kambingnya ini sama, jadi kita, dari, di peternak pun juga masih banyak, jadi kita sediakan yang di sini, untuk contoh setiap tipenya. Karena kita, jualnya ada tipenya, jadi mulai dari kambing, kita kambing domba itu, KD1 sampai KD8, S1 sampai KD9, seperti itu. Nah, jadi kita hadirkan representatif untuk setiap tipenya dulu. Nah, kandang pun masih ada. Nah, untuk kambing, pasti ada 230 sekarang. 230 yang ready ya, bisa langsung. Kandang ya, ini dilapak. Dilapak, oke. Mas, berarti artinya secara virtual tadi, penjualan secara virtual, itu juga ini ya, menfasilitasi hewan-hewan yang masih ada di kandang peternak ya? Iya, oke. Kandang peternaknya, kita tetap kita dokumentasikan, memudahkan kita ada, misalnya bisa melihat, biasanya dari beberapa perspektif terlihatnya, dan jadi menarik. Menarik ya, berarti lebih luas itu ya? Iya. Mas, ini karena kondisi pandemi COVID-19 dan penerapan PKKM darurat. Nah, ini mekanisme protokol kesehatan yang jenengan terapkan untuk masyarakat yang mungkin masih ingin secara konvensional. Ini semacam bisa diulas biar masyarakat tenang di sini itu sebenarnya sudah terjamin gitu. Jadi untuk prokes, ya kita berdasarkan prokes yang dianjurkan sih mas, jadi mulai dari pemaikan masker, melakukan jenis tangan, dan juga kita sediakan insenitizer, kita sediakan jenis tangan, nah untuk pembayaran kita sediakan untuk, apa namanya, cashless lah jelanya. Jadi hal-hal semacam itu yang mengurangi kontak fiksik, apa namanya, dari customer dan media kita. Seperti itu sih mas, yang kita sediakan. Mampu. Mungkin konvensional, tapi yang kita ikuti prokes yang diadilkan. Oke siap. Mas, mungkin terakhir jenis tangan ingin menyampaikan pada masyarakat untuk bisa membeli hewan kurban di sini, bisa disampaikan juga mas. Di sini kami dari tim smart kurban dari Indonesia, istilahnya berniat untuk membantu para-para calon sehidul kurban, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kita di sini sangat ingin memfasilitasi, Bapak, Ibu sekalian yang tetap ingin berkurban, kita samfasilitasi mulai dari pemilihan, pemotongan, sampai penyaluran, insya Allah kita bisa membantu di situ. Jadi saudara-saudara kita, apalagi pas pandemi ini, sangat membutuhkan. Jadi ini momen yang tepat istilahnya, untuk bagaimana kita berbagi secara lebih tepat sasaran seperti itu. Mampu. Siap, luar biasa. Telur-telur, ini tadi sudah kita dengar penuturan dari Mas Timas, selaku koordinator smart kurban dari perusahaan ternak Indonesia, yang ada, yang buka lapak atau kios ternak kurban di kawasan rungkut jalan Indonesia, Kino Soekarno, Hatta, Meru Surabaya, Surabaya Timur depannya. Sudah sampaikan begitu gambel dengan Mas Timas. Dan, nah kita ada di kandangnya ini telur-telur, artinya sudah begitu lengkap sampaikan, nggak cuma menyediakan penjualan secara konvensional, masyarakat bisa datang ke sini dengan protokol kesehatan yang ketat, dan dijamin aman kesehatannya. Tapi, dulur-dulur yang mungkin masih ragu untuk mengakses, datang secara konvensional memilih kewan kurbannya di sini, bisa mengakses lewat aplikasi Ternak Indonesia, bisa didownload di aplikasi store di Android ya, bisa diunggah, dan semua fitur, fasilitas, program untuk kurban di situ lengkap semua, sebagaimana sudah diulas oleh Mas Dimas tadi. Oke, dulur-dulur terbunyat tim, terima kasih banyak atas perhatiannya, kita akan update terus informasi lebih lanjut mengenai kurban di kawasan Surabaya, Kejahat Timur, tetap patuhi protokol kesehatan, dulur-dulur, tetap semangat, tetap sehat. Wawumafiq alami toriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripun Jatim, Lur Pampudi, alias Pampam, Koran Surya, menaporkan. Terima kasih telah menonton!